Selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pastor Paroki Sanjuan Lebau Tengah bersama tim pastor. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP Paroki Sanjuan Lebau bersama pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati para Ketua Lingkungan. Dan Ketua KBG Separoki Sanjuan Lebau. Yang saya kasihi Bapak Mama, Om Tanta. Singkatnya para hadirin sekalian yang saya kasihi. Perkenalkan nama saya Rosa Mistika Weaharin. Saya perwakilan dari Lingkungan Hati Amat Kudus Yesus Tabali. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kembali teks Kitab Suci dari Injil Matius Bab 18 ayat 21 sampai ayat 35. Bapak Mama penasaran dengan ceritanya? Ya. Mari kita simak bersama-sama. Petrus yang datang ke Yesus, Petrus tanya. Tuhan, sampai berapa kalikah? Kita harus mengampun kita pesudara. Sampai tujuh kalikah? Yesus menyala. Bukan, bukan, Petrus. Bukan sampai tujuh kali. Tapi sampai tujuh puluh kali, tujuh kali. Dengan itu, Petrus kaget. Petrus bertanya dalam hati. Wih, banyak berisi. Jom, Yesus Day bercerita tentang satu orang raja nih. Dia mengadakan perhitungan terhadap diapu hamba-hamba yang berhutang kepada tujuh. Datanglah hamba yang pertama. Dia berhutang kepada raja. Sepuluh ribu tali. Raja tanya. Berapakah hutangmu? Hamba tanya. Sepuluh ribu tali, Tuhan. Raja tanya. Bayarlah hutangmu. Sampai dahulu raja. Hutangmu pasti akan jelaskan. Berilah haku-haku. Raja liat-liat yang berhutang di depan raja. Dia menghapuskan dia penghutang. Dia menghapuskan dia. Dia berhutang. Anggok balik. Anggok balik hutang. Saya sudah menanggap. Oke. Jom, dia tidak keluar. Dia keluar dari dia ketemu dan dia kekawas. Dia berhutang kepadanya. Dia berhutang di depan raja. Dia berhutang di depan raja. Dia tanya. Kawan, berapa kangkuh hutang? Dia jawab. Seratus binang kawan. Jawab angkak. Bayar kangkuh hutang. Anggok kawannya, Tuhan. Suju di depan dia sambil berkata. Kawan, sahabat angkak kawan. Beri kita waktu. Kita penghutang pasti kita lumiaskan. Jujur, dia berbuat seolah-olah seperti seorang raja. Dia bukan menghantung. Dia berkawan, dia menangkap. Dan kau, mengecekik jambung kawan, bangun-bangun jalan. Dengan itu jambung kawan-kawan yang lain. Dia tidak sedih. Jom. Dia berhutang di depan raja. Raja, raja. Anggok yang pertama, Tuhan. Dia yang berhutang kepada raja. Sepuluh ribu kalenta. Dia berbah doang berteman. Dia yang berhutang kepada 100 binat. Dia bangun. Raja, dia kaget. Dia bingung. Hai, kenapa nih? Dan raja, Dora yang rapor. Dia panggil hamba yang bertahan diri. Di hadapan raja. Wahai hamba yang jahat. Kenapa kau tidak mengampuni kawan-kawan seperti aku mengampuni engkau? Engkau buhutan. Saya sudah lunaskan. Tapi kenapa aku tidak mengampuni engkau putus sama itu? Soalnya hamba itu tadi yang juh. Jadi raja, Dora. Panggil al-gozo, al-gozo. Al-gozo, al-gozo. Datang tangkuk hamba ini. Bawanya di penjara. Kalau dia, lunak. Kalau dia aku bebas, dia aku utang hati lunak. Kalau ini, dia saya bebas. Petrus pun berpesan kepada Petrus dengan tiap bukawan-kawan. Maka, kitab Bapak yang di sorga akan mengampuni korang semua. Apabila korang masing-masing mengampuni korang putus sama dengan segenam hati. Apa yang pesan dari Petrus ini?